Intro Kita mulai dari apa sih game pembelajaran? Sebelum kita lebih jauh tentang pengembangan ini ya Game pembelajaran itu apa sih mas? Nah, saya mau kutip dari kata-kata Ini dari Ibu Handri Antini tahun 2009 Beliau berpendapat bahwa game pembelajaran atau game edukasi Merupakan salah satu jenis media yang digunakan Dalam memberikan pengajaran Bapak-Ibu Berupa permainan Dengan tujuan untuk merangsang daya pikir Dan meningkatkan konsentrasi melalui media yang unik dan juga menarik Jadi dari perkataan Ibu Handri Antini Kita dapat tahu nih Bahwa game edukasi adalah jenis media Untuk menyampaikan materi berupa dalam bentuk permainan gitu ya Jadi menyampaikan materinya dalam bentuk permainan gitu Nah, pendapat lain dari Pransky tahun 2012 Beliau berpendapat bahwa game edukasi adalah suatu bentuk permainan Yang dibuat dan didesain untuk tujuan belajar Namun dalam game edukasi biasanya menawarkan bermain untuk bersenang-senang Jadi dari Pransky ini Bapak-Ibu Beliau berpendapat bahwa game edukasi itu ya permainan yang dibuat Dan didesain untuk tujuan pembelajaran Tapi harus biasanya dalam dikemas supaya anak-anak itu senang gitu ya Oke Jadi dapat kita ambil kesempatan bahwa game edukasi ini Game pembelajaran atau media yang digunakan untuk menyampaikan materi Atau memperkuat materi dalam bentuk permainan gitu ya Nah, selanjutnya Nah, ini Bapak-Ibu Biasanya game edukasi itu dirancang untuk menyampaikan materi pembelajaran Atau memperkuat pemahaman tentang konsep pembelajaran Nah, ini dari Peterson tahun 2003 ya Beliau berpendapat bahwa Penggunaan dari game edukasi itu biasanya ada dua ya Untuk menyampaikan materi Atau memperkuat pemahaman tentang konsep pembelajaran Konsep pembelajaran atau konsep materi yang sudah atau mau diterimakan gitu ya Oke Itu Bapak-Ibu ya Tentang game pembelajaran Lalu kita cari tahu manfaat apa sih yang kita dapatkan ketika kita menggunakan game pembelajaran Diterapkan kesiswa gitu ya Nah, yang pertama Bapak-Ibu Game edukasi itu dapat manfaat sebagai media pembelajaran Untuk menyampaikan informasi Ilmu pengetahuan atau materi pembelajaran secara interaktif dan menarik bagi anak gitu ya Manfaat yang pertama Pasti ya Sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi Bapak-Ibu Itu manfaat yang pertama Nah, manfaat yang kedua apa Mas? Manfaat yang kedua Game edukasi itu dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan juga menyenangkan Sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak Jadi game edukasi itu Kita dapat membuat kelas kita lebih hidup gitu ya Lebih lingkungannya lebih menarik dan juga menyenangkan Untuk anak dapat melakukan proses pembelajaran gitu ya Sehingga nanti diharapkan hasilnya kualitas pembelajaran akan lebih baik lagi Tuh, manfaat Nah, ini manfaat yang ketiga Bapak-Ibu ini meningkatkan konsentrasi dan perhatian Nah, ini Bapak-Ibu jelasannya Untuk berhasil dalam permainan Pemain itu perlu mempertahankan tingkat konsentrasi dan perhatian yang tinggi Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan fokus dan daya tahan mental Nah, game edukasi kan biasanya disajikan dalam bentuk-bentuk yang setiap tebak gambar Atau enggak game masih nanti akan dijelaskan ya Itu tuh biasanya ada sesuatu yang bisa meningkatkan konsentrasi ya Biasanya kalau kita teledur dikit Wah, atau kepencet yang salah Kita akan gagal gitu ya Atau misalnya ada jawaban dan jawabannya salah akan gagal gitu Jadi, peserta itu harus konsentrasi Apalagi kalau kayak game masih itu ya Game labirin gitu ya Kalau mereka keluar dari jalur itu Biasanya akan gagal gitu ya Jadi harus konsentrasi banget nih Agar nanti Nanti akan saya lihatkan bentuk game masih yang sudah saya spill ini Nah, itu gamenya itu seperti membuat Pertama itu harus melewati Ruang atau lintasan gitu yang sudah disiapkan Sudah kita siapkan sebelumnya Apabila mereka keluar dari jalur maka akan gagal Itu kan bentuk permainan yang mampu untuk meningkatkan konsentrasi dan perhatian miswa gitu Jadi kalau mereka enggak konsent ya Pasti akan gagal atau tidak bisa gitu ya Nah, itu manfaat yang ketiga Terus yang manfaat yang keempat Meningkatkan kreativitas Game seringkali memberikan pemain kesempatan untuk menggunakan kreativitas mereka Dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan Ini dapat merasa perkembangan keterampilan kreatif dan inovatif Nah, dalam game itu kan kita biasanya Ada tugas-tugas atau ada tujuan yang harus diselesaikan Ada rintangannya gitu ya Nah, siswa itu biasanya dituntut untuk kreatif gitu ya Untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Nah, karena hal ini biasanya akan merangsang keterampilan kreatif dan inovatif Dalam berpikir siswa gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!